Intro Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah meminta pemerintah untuk fokus menjaga daya beli masyarakat sebagai upaya antisipasi resesi ekonomi yang menghantui ekonomi dunia di tahun 2023. Meski ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh positif, Ahmad Najib Kodratullah mengingatkan pemerintah tentang ancaman resesi ekonomi di tahun 2023. Najib menilai ancaman akan selalu ada selama kondisi ekonomi global masih menunjukkan ketidakpastian. Untuk itu Najib meminta pemerintah fokus menjaga daya beli masyarakat melalui intervensi kebijakan ekonomi khusus untuk menekan dampak resesi ekonomi yang diprediksi terjadi di tahun 2023 ini. Dan saya minta pemerintah secara aktif memberikan tips kepada masyarakat dalam menghadapi bagaimana supaya resesi ini dampaknya tidak terlalu signifikan di masyarakat. Dan tentu juga harus dibarengi dengan berbagai kebijakan untuk menangkal dari krisis ini. Saya berharap pemerintah tetap fokus mempertahankan daya beli masyarakat dengan berbagai intervensi kebijakannya, kemudian menjaga rantai pasokan logistik, terutama yang penting-penting, pangan, dan sebagainya. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan perekonomian dunia dalam keadaan genting tak terkecuali Indonesia. Jokowi meminta pemerintah dan masyarakat waspada menghadapi ancaman resesi keuangan, krisis pangan, krisis energi, dan lonjakan inflasi. Panji dan Rizki, TVR Parlemen, melaporkan.